Halo, nama saya Sabila Nuramandika, biasa dipanggil Dika Spartan. Sekarang usia saya sudah 31 tahun dan tinggi saya ada di 168 cm dengan berat badan sekarang 79 kg. Terima kasih telah menonton! Saya menggeluti olahraga, cuma bidangnya beda. Waktu itu dulu saya main di skateboard dan beralih ke gym. Karena awalnya dulu berat badan itu saya overweight. Jadi kelebihan berat badan dan ketika saya nge-gym saya ngerasain hasilnya, resultnya nambah percaya diri saya. Terus saya menggelutinya karena hobi olahraga juga sih sama-sama di bidang olahraga. Dan itu semakin ketertarikan saya sama gym ketika saya mulai event. Event di tahun 2012 itu event di pas pampres pertama. Dan itu benar-benar merubah hidup saya juga karena dari situ awal mula karir saya. Ketika saya nge-gym, ngejalanin hobi hingga jadi karir juga sampai sekarang. Itu sih ketika saya nge-gym latar belakangnya. Otot paling favorit saya, otot favorit saya itu otot bagian back atau belakang. Karena saya lebih hobi main back. Cuma tetap saya mikirin simetri ya. Indah tubuh atau keseimbangan tubuhnya. Dan ada beberapa otot yang perlu saya kembangkan lagi. Karena menurut saya masih banyak kekurangan. Mungkin tetap masih bersyukur tapi tetap masih harus lebih berkembang lagi. Dan saya lagi memfokuskan di bagian kaki. Karena menurut saya orang bisa gede, orang bisa kering. Tapi orang membentuk badan yang indah itu jarang. Jadi simetrinya itu harus benar-benar diukur juga. Ketika kita sambil nge-gym, otot bina raga. Sama saja kita ngebina atau kita seorang seniman. Ngelukis tubuh. Itu sih menurut saya. Event pertama saya itu yang di 2012. Event Pas Pampres. Dan disitu juga event dan pengalaman paling unik saya ketika lagi diet. Karena disitu saya minim pengetahuan. Karena kan baru mengikuti event kejuaraan body contest kan. Jadi minim pengetahuan tentang diet. Cuma ada beberapa yang ngebimbing saya. Disitu lucu saja. Karena ketika tahu posisi sekarang diet itu harus seperti apa. Terus karbonya harus waktunya. Waktu tertentu. Ada cut karbo. Ada waktunya masuk karbo. Disitu saya baru tahu. Ketika yang lalu sama yang sekarang itu beda. Ternyata kita emang knowledge itu harus benar-benar diperdalam atau ditambah untuk pengetahuan tentang diet. Dan event terakhir saya itu kemarin sih. Karena baru ya. Setelah 4 tahun vakum di 2019. Itu event di... Event di mana? Man of Steel. Itu juara satu setelah prapon. Dan ini event pertama lagi setelah 4 tahun saya vakum. Kemarin ya Alhamdulillah dapat nomor 5. Cuma Insya Allah kedepannya bisa lebih baik. Dan kegiatan saya sekarang itu bekerja di bidang media. Dan sama juga ngajar freelance juga di luar. Ada beberapa. Dan untuk hobi saya selain gym. Masih sama kadang kardio, main skateboard. Cuma ya paling jalan-jalan santai buat kardio itu aja sih. Lebih mengutamakan sekarang fokusnya di bidang gym. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Tapi tetap saya berusaha buat menjadi yang lebih baik. Dan terus belajar dari hal-hal sebelumnya. Seperti nutrisi, pola latihan. Karena ilmu itu masih banyak yang harus dicari. Dan ada beberapa target juga untuk masalah event ke depannya untuk jangka panjang. Mudah-mudahan sih bisa sampai ke Mr. O. Tapi untuk sekarang coba di event-event lokal dan event di luar kalau ada kesempatan. Sudah. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton